Intro Lapas kelas 2B Singaraja berkolaborasi dengan Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia Menyelenggarakan Pelatihan Pendidikan Moralitas WMI Tema yang diangkat pada kegiatan tersebut adalah menciptakan insan-insan yang berakhlak dan berbudi pekerti Peserta kegiatan ini adalah petugas dan warga binaan pemasyarakatan pada lapas kelas 2B Singaraja Sebagai narasumber pada kegiatan ini yaitu Master Lausi Irina Wongso Sekaligus Pembina Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia Beliau mengungkapkan setiap orang ingin hidup bahagia dalam kehidupannya Pendidikan Budi Pekerti ini bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya Sehat jasmani dan rohani menjadi andalan keluarga dan mengabdi kepada bangsa dan negara Pelatihan ini menegaskan pentingnya pendidikan rumah tangga Dalam membentuk etika dan norma kehidupan yang sehat dan baik bagi seseorang Dengan demikian, barulah bisa dicapai kebahagiaan hidup Kasih binapi dan giat jalapah Singaraja Wayan Riasu mengharapkan peserta dapat mengambil manfaat yang maksimal Baik itu dari materi-materi yang disampaikan maupun dari interaksi antar peserta Jalinan kerjasama dan komunikasi yang baik antar petugas dan warga binaan Adalah kunci utama dalam menciptakan suasana yang kondusif di dalam lingkungan pemasyarakatan Hal ini dipertegas oleh Kalapas Singaraja, Bapak Iwayan Putusutresna Dalam sambutannya, pelatihan hari ini merupakan langkah yang sejalan dengan fungsi lembaga pemasyarakatan Yaitu untuk meningkatkan kapasitas serta pemahaman akan nilai-nilai moralitas Yang harus dimiliki oleh setiap individu yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan Sehingga nantinya proses integrasi berjalan dengan maksimal Kami percaya bahwa dengan memperkuat moralitas dan budi pekerti Kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, peruk, tip Serta penuh dengan rasa saling menghargai dan toleransi Dalam kesempatan ini juga, Bapak Kalapas Singaraja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia Petugas dan WPP yang mengikuti pelatihan Semoga pelatihan ini dapat berjalan sesuai harapan kita bersama Di akhir sambutannya, beliau juga berpesan untuk menjadikan pelatihan hari ini sebagai momentum awal Untuk menciptakan insan-insan yang berakhlak dan berbuki pekerti Demi terciptanya sistem pemasyarakatan yang berdampak Terima kasih telah menonton!